Perebutan tiket final dramatis, saling tikung antara Red Sparks dan GS Chaltes. Red Sparks bayar kesalahan dengan comeback manis. Megawati jadi kunci kemenangan. Pertandingan 5 set penuh harus dilalui Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan pada laga yang digelar. di Tongyong Gimnasium, Korea Selatan, Sabtu, 5 Oktober 2024. Red Sparks menang dengan skor 3-2, 23-25, 25-20, 23-25, 25-17, 15-10. Red Sparks kembali tampil dengan squad terbaik cukup dibuat kewalahan di awal-awal laga usai tertinggal 2 poin walau setelah sempat unggul pada skor 2-1. Percobaan serangan Megawati juga belum berhasil menembus pertahanan lawan. Satu ata error dan satu service error bahkan yang dilakukan. Meski begitu, upaya Red Sparks menyamakan skor akhirnya berhasil pada skor 7. 7 usai Pio Sungju memanfaatkan bola di depan net. Satu dorongan bola yang mengecoh dari Pio berhasil membawa Red Sparks berbalik unggul pada teknikal timeout pertama. Selepas jeda, pertahanan blok Red Sparks semakin solid lewat penjagaan Fanja Bukilic dan Jung Hoiang yang berhasil mencetak 2 blok poin untuk memperlebar keunggulan pada 12-9. Beruntung para pemain GS Chaltes melakukan 3 error berturut-turut yang berhasil membawa Red Sparks unggul dengan skor 16-11 pada teknikal timeout kedua. Red Sparks kembali menambah keunggulan menjadi 17-11 lewat bola Quick Park Eunjin, tetapi GS Chaltes mengancam usai berhasil mencetak 3 poin beruntun. Pelatih Kohejin mengambil jatah timeout pertama, upaya itu berhasil mencegah lawan menambah poin lagi setelah Megawati sukses mencetak poin pertamanya lewat spy keras. GS Chaltes sempat mendekat pada skor 18-19, tetapi Red Sparks yang lebih hidup dari lini serang posisi 4 lewat Fanja Bukilic berhasil menjauh lagi pada skor 23-20. Namun, GS Chaltes berhasil menyamakan kedudukan setelah 2 error Bukilic ditambah servis Aceh dari Gisela Silva untuk mengubah skor sama kuat 23-23. Mimpi buruk Red Sparks di akhir laga benar terjadi, GS Chaltes berhasil mencetak 5 poin beruntun untuk merebut set pertama walau sempat tertinggal dengan skor 11-17. Pada set kedua, GS Chaltes mampu membuka keunggulan 2 poin. Tetapi, respons cepat dari Red Sparks usai mampu membalikan keadaan untuk balik memimpin pada skor 10-B6. Opsi serangan utama Red Sparks masih bertumpu ke posisi 4 yang ditempati Bukilic dan Pio Sungju, sementara posisi 2 yang diisi Megawati sebagai variasi serangan. Red Sparks makin percaya diri usai berhasil melakukan blok terhadap serangan Gisela Silva dan unggul 17-10 hingga 20-12. Penampilan Megawati mulai mencair sejak set kedua usai berhasil mencetak 5 poin melalui bola serangan. Red Sparks mendapatkan set poin duluan dengan skor 24-16, tetapi kembali harus kecolongan 4 poin setelah spai keras Megawati berhasil di blok oleh lawan. Kemenangan Red Sparks akhirnya baru datang karena servis error lawan. Kemenangan Red Sparks akhirnya baru datang karena servis error lawan. Pada set ketiga, duel berlangsung alot di awal usai kedua tim berbagi skor 5-5 hingga 2 servis Aceh berturut-turut dari Megawati membawa Red Sparks unggul 8-5 pada technical timeout. Keunggulan Red Sparks berlanjut sampai skor 14-10 yang 2 poin terakhir berkat spai keras Megawati. Namun, GS Chaltes berhasil menyamakan skor lagi menjadi 14-14, sebelum 2 poin dari Pio Sungju membawa Red Sparks unggul pada technical timeout kedua. Red Sparks mampu menjauh dengan unggul 5 angka pada skor 20-15, tetapi mimpi buru kembali didapat usai GS Chaltes balik memimpin menjadi 23-21. Untuk kedua kalinya, Red Sparks gagal mempertahankan keunggulan dan harus kembali tertinggal. Ke set 4, Red Sparks berhasil memimpin dengan skor 8-3 pada technical timeout pertama. Namun, penyakit kembali hadir saat Red Sparks gagal mempertahankan keunggulan usai lawan menyamakan skor menjadi 9-9. Rotasi akhirnya dilakukan di lini serang dengan memasukkan Liseonu yang ternyata upaya tersebut berjalan lancar. Satu servis Aceh Liseonu bahkan berhasil memaksa laga berlanjut sampai set terakhir. Berlanjut ke set Pamungkas, Red Sparks berhasil unggul dengan skor 10, 5 berkat 3 servis berantai dari setter Anyerim. Poin kemenangan Red Sparks akhirnya diraih Megawati yang memanfaatkan bola tanggung. Tim bola voli Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, tak berhasil menyapu bersih babak fase grup Kovo Cup 2024. Red Sparks kandas pada laga terakhir dengan menurunkan skuad pelapis ketika bersuat tim asal Jepang, Aranmari Yamagata. Tampil di Tongyeong Gymnasium, Korea Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024, Park Himin dan kawan-kawan kalah dengan skor 1, 3, 18, 25, 25, 23, 21, 25, 22, 25. Jalannya pertandingan Red Sparks yang sudah memastikan tiket ke babak semifinal melakukan rotasi sepenuhnya pada laga terakhir fase grup B. Tim Chenna mengisi posisi setter, Chai Hyoseo sebagai libro, Li Jisoo sebagai middle blocker dan 3 speaker diisi Park Himin, Li Seonu, dan Shin Eunji. Sebelum laga, pelatih Ko Hejin mengatakan harus menjaga kondisi fisik dua pemainasinya setelah pada dua pertandingan terakhir selalu tampil lima set penuh. Sementara Aranmari Yamagata tetap menurunkan skuad terbaik, termasuk dua speaker mereka yakni Oleksandra Bitsenko, Don Pon Sinpo, dan Yuri Kimura. Kedua tim sempat berbagi angka pada skor 6, 6, tetapi dua serangan error dari Shin Eunji dan Li Seonu membuat Red Sparks harus tertinggal dua poin pada teknikal timeout pertama. Setelah jeda, Red Sparks justru makin tertinggal menjadi lima angka pada skor 6, 11 hingga 8, 13. Posisi blok Red Sparks sempat solid dan berhasil memangkah skor menjadi 11, 13, tetapi Aranmari kembali menjauh untuk memimpin 16, 12 pada teknikal timeout kedua. Red Sparks makin tertinggal pada skor 13, 18, pelatih Kohejin mulai memasukkan dua pemain inti yakni Megawati dan Setar, Yeum Hyesyon. Setelah beberapa percobaan yang belum berhasil, Megawati mencetak poin pertamanya dengan tip ball untuk membantu memangkas ketertinggalan Red Sparks pada skor 16, 21. Namun, Megawati kembali ditarik keluar untuk digantikan lagi oleh Shin Eunji pada posisi oposite. Upaya bangkit pada set pertama tak berhasil bagi Red Sparks setelah banyaknya error dalam service, receive, hingga attack. Pada set kedua, Red Sparks mengambil momentum usai berhasil mencetak 4 poin beruntun untuk membuka keunggulan. Keunggulan Red Sparks bertahan hingga teknikal timeout pertama dengan skor 8, 5. Namun, Aran Mare dengan kekuatan dua pemain asingnya berhasil menyamakan skor pada Oktober 10 dan bahkan mampu berbalik unggul pada skor 13, 12, hingga 14, 13. Red Sparks kemudian memperkokoh kekuatan blok yang akhirnya berhasil membalikan keadaan untuk unggul 3 poin pada skor 20, 17. Saat masih memimpin 22, 19, Megawati kembali dimainkan bersama Park Eunjin. Keberadaan mereka mampu mengantarkan skor berimbang 1, 1 usai 1 spai keras mega lebih dulu menghasilkan poin karena. Netfold pemain lawan Memasuki set ketiga, Red Sparks sebenarnya memulai laga dengan baik usai mampu memimpin hingga teknikal timeout pertama dengan skor 8, 4. Namun, Aran Mare mampu membalikan skor lagi hingga unggul 3 poin yang membuat pelatih Ko Hyejin menurunkan dua pemain inti yakni Megawati dan Park Eunjin. Upaya menyamakan skor belum berhasil usai spike Megawati keluar dan membuat Aran Mare unggul 16, 14 pada teknikal timeout kedua. Setelah itu, Red Sparks harus kembali tertinggal 4 angka pada skor 15, 19 dan menarik keluar pemain inti termasuk Megawati. Park Hee Min yang kali ini tampil cukup menonjol. Kedudukan berhasil disamakan menjadi 20, 20 lewat 1 spai keras dari Liseon Woo. Tetapi, Red Sparks kembali harus menyerah pada set ketiga. Pada set ketiga, Red Sparks bahkan harus tertinggal jauh dengan skor 3, 9. Mereka sempat menyamakan kedudukan menjadi 13, 13. Rotasi kembali dilakukan dengan memberikan menit bermain untuk Anyerim, Setter, dan Guaxe Onokei, outside hitter. Red Sparks yang sempat tertinggal lagi pada 13, 15 justru mampu membalikan keadaan menjadi 16, 15 berkat kecerdikan Anyerim di depan net. Red Sparks masih memimpin dengan skor 19, 17. Tetapi lawan dengan mudah berhasil mencetak 5 poin beruntun untuk balik memimpin hingga laga berakhir. Pada laga ini, hanya tiga pemain Inti Red Sparks yang sempat bermain walau sebentar yakni Eum Hision, Park Eunjin, dan Megawati Hanges Triper Tiwi. Terima kasih telah menonton!